Halo students, welcome and welcome back to English for Indonesians. Yuk, sempatkan diri untuk belajar bahasa Inggris dalam 1 menit. Di bahasan kali ini, kita akan bahas tentang perbedaan used to, be used to, dan get used to. Mari kita simak satu persatu contohnya. Used to, menggambarkan situasi atau peristiwa yang berulang atau kepemilikan masa lalu. I used to be skinny, but now I'm fat. Saya dulu kurusan sekarang gemuk. Be used to, verb 1, A.N.G. Penyelesaian di masa sekarang saat ini dan sudah mulai terasa familiar. They're used to eating this food with hands. Mereka terbiasa makan pake tangan. Get used to, proses keterbiasaan kita terhadap sesuatu. I hate this job, but I will get used to it. Jadi mulailah terbiasa dengan rasa benci terhadap perbedaan tersebut. Oke, conclusionnya adalah used to itu berarti dulu be used to terbiasa, dan get used to mulai terbiasa. Oke, thank you guys for watching, and please subscribe for more English lessons.